Hai, sahabat Tekno, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas rekomendasi ponsel keren dengan performa terbaik di Antutu, dengan harga sekitar 2 jutaan rupiah untuk edisi bulan Juni 2024. Antutu Benchmark telah menjadi salah satu tolok ukur penting untuk menilai performa sebuah ponsel. Jika Anda mencari ponsel dengan performa tinggi tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam, video ini cocok untuk Anda. Kami telah melakukan riset mendalam untuk merekomendasikan ponsel terbaik dengan harga sekitar 2 jutaan yang memiliki performa keren di Antutu. Ponsel-pensel ini tidak hanya unggul dalam performa, tetapi juga menawarkan fitur-fitur menarik dan desain yang stylish. Jadi, jangan lewatkan video ini untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai rekomendasi ponsel-ponsel terbaik bulan ini, serta ulasan singkat mengenai keunggulan dan kekurangan masing-masing ponsel yang kami rekomendasikan. Pastikan untuk subscribe channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan. Tanpa basa-basi lagi, Markibas, mari kita bahas. Berikut rekomendasi ponsel keren dengan performa terbaik di Antutu untuk bulan Juni 2024. Di urutan yang pertama, ada eFenix Hot 40 Pro. HP ini hadir dengan RAM 12GB dan prosesor Mediatek Helio G99 yang menghasilkan skor Antutu Benchmark versi 10 sebesar 425.000 poin, menjadikannya salah satu yang terbaik di kelasnya. Dengan layar IPS LCD tanpa 0,78 inci Full HD+, dan refresh rate 120Hz, giroskop hardware, dan speaker stereo membuat pengalaman gaming semakin memuaskan. HP ini dibekali kamera utama 108MP dan kamera selfie 32MP. Di sisi lain, Infinix Hot 40 Pro tentu tak cuma tawarkan performa gaming yang asik. Mau tahu apa saja yang bikin HP ini menarik? Simak sampai habis. Berikut kelebihan dan kekurangan HP Infinix Hot 40 Pro. Di urutan selanjutnya ada Poco X5 5G. Ditenagai oleh chipset Snapdragon 695 5G, HP ini cocok untuk game-game berat seperti Free Fire Max. Desain bodinya yang tipis 7,9mm dan layar AMOLED 120Hz seluas 6,67 inci memberikan tampilan yang tajam dan jernih. Tak hanya itu, HP ini juga dibekali penyimpanan yang besar, yakni RAM 6 atau 8GB, penyimpanan hingga 256GB, yang bisa diperluas hingga 1TB. Untuk sektor fotografi bisa dibilang cukup mumpuni, dengan kamera utamanya 48MP, kamera makro 2MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera depan 13MP. HP ini juga didukung baterainya yang awet, yakni 5000mAh dengan 33W fast charging. Selain itu, Poco X5 5G ini juga sudah dibekali sertifikasi IP untuk ketahanannya. Berkat adanya sertifikasi IP56 yang disematkan, HP ini memiliki ketahanan terhadap debu dan percikan air. Berikut daftar kelebihan dan kekurangannya. Di urutan yang ketiga ada Tecno Spark 200 Pro Plus. HP ini menonjolkan sisi desain dengan layar lengkung AMOLED 120Hz yang jarang ditemui di kelasnya. Tecno Spark 20 Pro Plus menjadi model tertinggi yang menawarkan spesifikasi dan kemampuan yang lebih tinggi dari model lain. Sektor pertama yang menjadi kelebihan dari Tecno Spark 20. Pro Plus ini adalah kamera, dibekali konfigurasi 2 kamera dengan mengandalkan kamera utama 118MP dan kamera selfie 32MP. Tak hanya itu, terdapat kemampuan 3 kali dalam sensor pembesaran dan digital zoomnya bisa mencapai 10 kali. Untuk aktivitas luar ruangan, Tecno Spark ini sudah oke, berkat kecerahan layar 1000 nit. Dari segi performa, Tecno Spark 20 Pro Plus terbilang cukup tangguh dengan mengandalkan chipset Mediatek Helio G99 Ultimate. Chipset ini menjadi yang paling tangguh dan gahar untuk HP 4G. Aktivitas seperti multitasking atau bahkan bermain game bisa dijalankan dengan lancar. Ada pun skor Antutu-nya sebesar 421.000 poin. Berikut daftar kelebihan dan kekurangannya. Di urutan selanjutnya ada Tecno POVA 5 Pro 5G. Sebagai HP gaming, ada sejumlah peningkatan yang dimiliki Tecno POVA 5 Pro 5G. Beberapa di antaranya adalah performa chipsetnya yang tinggi, kehadiran jaringan 5G, dan desain bodi yang naik kelas, hingga kecepatan charging yang naik drastis. Tecno POVA 5 Pro 5G sekaligus menjadi salah satu ponsel segmen gaming murah yang bisa diandalkan di harga 2 jutaan. Ia menjadi pesaing bagi Redmi 12 yang dirilis di waktu yang sama. Hadir dengan chipset Dimensity 6080 yang sangat mumpuni untuk gaming. Dengan memori 8GB dan ROM 256 terbilang cukup lega. Untuk kapasitas baterainya sendiri dibekali 5000 mAh dengan 6x8W fast charging yang dapat bertahan seharian penuh. Perangkat juga sudah dibekali teknologi hardware STS yang dapat mengurangi risiko core slating. Dari segi layarnya memiliki ukuran yang lebih luas, yakni IPS LCD 6,78 inci Full HD+, 120Hz. Untuk sektor fotografinya HP ini, dibekali kamera utama 50MP dan kamera depan 16MP. Berikut kelebihan dan kekurangan HP Tecno POVA 5 Pro 5G. Di urutan paling ujung datang dari Poco M6 Pro. Salah satu keunggulan dari HP ini ada di sektor layarnya. Dengan menggunakan panel AMOLED jernih berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Tak hanya itu, HP ini memberi kesan elegan dengan desain punch hole, sehingga Poco menyebutnya Flow AMOLED Dot Display. Dari sektor dapur pacu, Poco M6 Pro adalah penggunaan chipset khusus, yaitu Helio G99 Ultra. Merujuk pada pengujian yang dilakukan GSM Arena, Helio G99 Ultra pada Poco M6 Pro berhasil mendapatkan skor AnTuTu versi 10-400 Yud 28.000 poin. Skornya ini membuat Poco M6 Pro berada di atas Snapdragon 4 Gen 1 dari Redmi Note 12 5G. Poco M&M Pro menawarkan kapasitas RAM sangat luas total hingga 24GB. Namun, kapasitas tersebut didapat berkat fitur memori extension 3.0 yang bisa menambah kapasitas RAM hingga 12GB. Sedangkan untuk kapasitas RAM bawaan adalah 8GB atau 12GB berjenis LPDDR Mod Racks. Untuk memori internalnya berkapasitas 256GB atau 512GB. Dari sektor fotografi, Poco M6 Pro hadir dengan konfigurasi 3 kamera di bagian belakang. Konfigurasi tersebut terdiri dari kamera utama 64MP, makro 2MP kamera ultrawide 8MP. Menariknya, kamera ini sudah didukung PDAF dan OIS untuk menjaga stabilisasinya. Sedangkan untuk kamera selfie, dibekali 16MP. Untuk kapasitas baterainya, cukup besar yaitu 5000 mAh dengan 67W fast charging. Berikut kelebihan beserta kekurangannya. Itulah rekomendasi kami untuk HP terbaik di rentang harga 2 jutaan di tahun 2024. Dari performa yang tangguh hingga kamera canggih dan baterai tahan lama, pilihan-pilihan ini menawarkan nilai terbaik untuk penggunaan sehari-hari dan hiburan. Jangan lupa untuk memberi tahu kami pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu menikmati video ini, jangan ragu untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.